Intro Realme GT Neo 5 telah dirumorkan hadir dengan spesifikasi unggulan pengisian kabel cepat 240W serta chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus generasi pertama dengan kapasitas RAM 16GB. Realme GT Neo 5 sekarang muncul di database Geekbench dengan spesifikasi unggulan RAM 16GB. Skornya 1.279 poin untuk single core dan 3.902 poin untuk multi core. Dikutip dari GSM Arena, database Geekbench juga memadaptar sistem operasi Android 13 untuk ponsel bernomor model RMX3708. Motherboard yang disebutkan dalam benchmark bisa dikaitkan dengan chipset Snapdragon 8 Plus generasi pertama. Layarnya jenis AMOLED dengan ukuran 6,74 inci 1240 x 2772 piksel. Realme GT Neo 5 akan mengusung kamera utama 50MP di update ultrawide 8MP dan semasam sensor dekoratif 2MP dan selfie 16MP. Serta baterai berkapasitas 4600 mAh dengan fast charging 240W. Namun demikian, literasi lain menyebutkan bahwa Realme GT Neo 5 akan dimasang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan teknologi pengisian cepat 150W. Spesifikasi GT Neo 5 beredar sejak Desember 2022 lalu dan dikonfirmasi oleh Realme akan menjadi perangkat seluler pertama dengan dukungan pengisian cepat 240W. Spesifikasi GT Neo 5 kemudian terlihat terdaftar di situs otoritas sertifikasi Cina Tena. Informasi tersebut mematakan spekulasi yang selama ini telah beredar. Seperti dikutip tim Gadgetme dari GSM Arena, di Tena terlihat ada dua versi smartphone Realme. Satu versi HP dilaporkan mempunyai kode mode RMX3706. Satu Logi memiliki kode model RMX3708. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah ukuran baterainya. Versi pertama berkapasitas 2425 mAh. Versi kedua berkapasitas 2225 mAh. Artinya, kapasitas baterai khas RMX3706 dan RMX3708 masing-masing akan menjadi 4850 mAh dan 4450 mAh. Dengan kapasitas tersebut, asumsi dua ponsel itu mengemas baterai sel ganda. Poncolan sebelumnya mengklaim GT Neo 5 akan punya versi 150W dan model 240W. Kode model yang pertama, kemungkinan akan mengemas kapasitas baterai 5000 mAh. Sedangkan yang terakhir akan hadir dengan sel 4600 mAh. Bagaimana dengan jenis serta ukuran layarnya? Baik RMX370 dan RMX3708. Akan hadir dengan layar AMOLED 6,74 inci beresonusi 2772 x 1240 piksel. Prosesornya octa-core berfrekuensi maksimal hingga 3 GHz. Perangkat ini akan mempunyai 4 kamera. Akan ada kamera 16MP di bagian depan. Pengaturan 3 kamera di bagian belakang terdiri dari 50MP, 8MP, dan 2MP. Kedua varian akan punya 3 opsi RAM, yakni 8GB, 12GB, atau 16GB. Dan 4 memori penyimpanan, yakni 128GB, 256GB, 512GB, hingga 1TB. Realme GTNEO 5 akan dilucurkan pada bulan Februari 2023. Realme belum mengungkap tanggalnya. Kemungkinan, Realme memperkenalkannya pada Mobile World Congress. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomisi terbaik dari Gadgetme.